Valentino Rossi mengaku ingin menunda pensiun usai MotoGP 2020. Namun, The Doctor mengatakan posisinya di Yamaha tergantung Fabio Quartararo dan Maverick Finales. Rossi sedang mempertimbangkan pensiun dari MotoGP. Pembalap 40 tahun itu mengatakan akan mengambil keputusan di paruh musim. Jika tidak kompetitif seperti di MotoGP 2019, Rossi berpeluang pensiun usai MotoGP 2020. Dalam wawancara dengan La Gazeta, Rossi mengatakan masih ingin terus tampil di MotoGP meski sedang mempertimbangkan pensiun. Namun, posisi juara dunia 9 kali itu akan ditentukan Quartararo dan Finales. Saya ingin bertahan di posisi saat ini, tapi kami ada 3 pembalap di Yamaha yang memperebutkan 2 tempat. Meski saya tidak masalah tampil di Petronas Yamaha, hujan Rossi dikutip dari AS. Saya tidak melihat ada perubahan jauh di antara tim Yamaha dan Petronas Yamaha. Mungkin Quartararo akan mengubah pikiran atau Finales memutuskan pergi. Tidak ada yang tahu apa yang mereka pikirkan, sambung Rossi. Lebih lanjut, Rossi mengaku mendapat banyak dukungan untuk melanjutkan karir di MotoGP usai musim 2020. Salah satu pendukung Rossi yang tidak pensiun adalah sang ibu, Stefania. Saya berbicara dengan ayah Graziano, ibu saya Stefania, Ucio dan Carlo Casabianca, pelatih fisik. Ayah dan ibu saya meminta untuk melanjutkan karir dan semuanya juga, tapi saya harus realistis, ucap Rossi. Saya ingin melanjutkan karir, tapi saya harus lebih kompetitif daripada tahun lalu, jika tidak lebih baik pensiun. Saya ucapkan terima kasih kepada Yamaha atas perakuan yang mereka berikan, ujar Rossi. Seri pertama MotoGP akan berlangsung di sirkuit internasional Losail, Qatar, 8 Maret 2020. Sampai jumpa lagi.